Bayangkara, presisi FC berhasil memenangi laga perdananya di ajang pegadian Liga 2. Usai mengalahkan persibap hati pada laga di Stadion Trisanja, Selawitegal, pada minggu tanggal 8 malam itu. Ilja, Spassoyevik menjadi pahlawan The Guardian dengan mencetak gol tunggal di menit ke-45. Laga memasuki menit ke-15, Bayangkara FC membuka peluang lewat tendangan keras putu gede Juni Antara dari luar kotak penalti yang masih melayang. The Guardian kembali membuka peluang di menit ke-21 lewat aksi Matthias Mayer yang melepaskan tendangan keras kaki kiri dari luar kotak penalti namun masih belum tempat sasaran gawang persibap hati. Akhirnya di menit ke-45, Spasso mampu menjembol gawang persibap hati memaksimalkan bola liar di depan gawang Yogi Triana yang berawal dari tendangan pojok. Laga babak kedua diwarnai dengan turunnya hujan lebat yang membuat aliran bola lebih cepat. Spasso memilih sejumlah peluang emas termasuk gol yang diadulir wasit karena mantan strategi ke-Bali United ini lebih dulu terjebak offside di menit ke-59. Laga pertama di BKD yang kedua memang menyulitkan. Bersyukur bisa dapat 3 poin di Laga P perdana ini yang jadi modal perjalanan kami kata pelatih Bayangkara, Hanin Sugiyarto. Meski berhasil memenangi Laga Pertama ini, namun dia menyebutkan masih banyak pekerjaan rumah termasuk masalah penyelesaian akhir. Ceratan penting untuk kami bagaimana kita bisa memaksimalkan peluang yang ada. Kami akan kembali berlatih untuk Laga berikutnya lawan Presika Subang, dia menambahkan. Sementara itu pemain Bayangkara FC, Franky Misa juga merasa lega timnya mampu start dengan 3 poin. Senang bisa mendapatkan hasil baik, Laga Pertama sulit tapi kami dapat hasil positif. Ada berapa peluang yang disisihkan. Ini jadi pekerjaan rumah kami untuk Laga berikutnya, kata Franky Misa. Laga Pekan kedua nanti, The Guardian akan dijamu Presika Subang di Stadion Presikas pada Sabtu tanggal 14 waktu sore. Presika sendiri pada Laga Pekan pertama baru saja menilai kekalahan telak 0-5 dari tuan rumah Ardiasa FC. Meski di babak pertama sempat menahan imbang tanpa gol. Terima kasih telah menonton!